Nah di proses rekaman di hari pertama yaitu kita mau take drum ya kan paling pertama kita mau take drum Nah disitu ada input lagi dari mas Roy ini Lagu itu menurut mas Roy dibelakangnya kurang climax jadi kita menambah ada sekitar 4 bar 4 bar yang lebih 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 upbeat lagi yang moodnya lebih naik lagi itu ide dari mas Roy Ini kayaknya belakang outro nya harus lebih ini lagi lebih enerjik lagi harus lebih nampol lagi gitu Gak 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 habis gak apa-apa lah sekarang lagu 4 menit 5 menit gak masalah Kalau kalau memang apa masih bisa narik orang buat denger gak apa-apa panjang Sayang kalau diputus itu dinaikin Bikin layar-layar gitu terus mas Roy langsung klik ya gue bakalan bikin voicing-voicing gitu Jadi di hari pertama itu begitu ada mas Roy datang ada energi baru lagi di lagu itu di kita semua Jadi makin lagu itu makin berenergi lagi Nah ketika bagan udah fix bahkan udah fix mas Roy udah oke kita bikin bagan disitu Di hari pertama itu gue lumayan lumayan mengalami kesulitan Karena ini udah lama gak manggung Lama gak latihan juga Latihan as a band ya Karena kan harus sebenernya harus ini ya Harus dibakar lagi gitu semangatnya Tapi untuk mencoba ngebakar itu mengalami kesulitan juga Karena satu fisik juga kaku ya kan kita meskipun dirumah Ya masih ada spesies Harus ini lagi Harus apa ya Menyemangati diri sendiri Tapi temen-temen juga Ini juga Mecut Mecut Terutama Power Power itu Naik turun naik turun ya Karena itu masih mikir Pola drum yang enak seperti apa Terus Satu sisi saya Gue juga Jarang Kita jarang perform Di pandemi ini jarang Melatihan juga Kendalanya itu aja sih Setelah hari pertama kelar Hari kedua kelar Gue merapikan data Mengedit beberapa yang perlu di edit Dan yang terutama harus dirapikan Akhirnya kita udah fix Data itu udah fix Satu lagu full Kita serahin ke Master Wawan Kribu Untuk di mixing dan mastering Di proses di mixing dan mastering Kebetulan Udah karena WFA ya Jadi Kita gak bisa nungguin di Studio Studio nya Dengan bank Wawan Kribu Jadi Kita buy email aja Hasil revisi seperti apa Hasil Keinginan kita seperti apa Digambar tuh sama bank Wawan Ya Mixing mastering Dengan revisi-revisinya Berjalan Sekitar 5 hari Total Dari mixing pertama Dia Dia Serahin kita Di dengerin apa kurangnya Revisi kedua Revisi ketiga Berjalan sempat hampir 5 hari Ketika mixing nya fix Di mastering sama bang Wawan Beres dalam 1 hari Dan hasilnya sih menurut kita Kita sangat suka Hasil mastering gak? Ya dong Suka gak sih? Suka kan? Suka dong? Karena Ya Kita mau take dimanapun Studio nya Kita Kita Memegang kunci Bahwa yang finishing Yang mixing mastering Harus yang Yang terbiasa akan kita juga Akan maunya kita Yaitu Bang Wawan Akhirnya Dimixing dan dimastering Dengan Oke Menurut kita Dan pasti menurut kalian Oke sih Lebih Ehm Akhirnya Ehm Akhirnya Begitulah Ya Laju Sekomeng redding dunia hahaha bagus semua yang akan mendapatkan waktunya Lupa Master yang sangat keren ok, semoga lagu ini menjadi vitamin yang bergizi untuk kalian semua yang mendengarkan semoga menjadi semangat menjadi ya semua akan indah pada waktunya sesuai dengan lagu ini dan semoga pandemi ini berakhir dan kita bisa beraktifitas lagi lebih baik dari sebelum-sebelumnya pilot, let's slide